Kata Imam Al-Bukharimah Allah Ta'ala Allah Ta'ala cukup memberi udhur kepada seorang yang Allah akhirkan ajalnya Sampai Allah membuat dia mencapai usia 60 tahun Maka tidak ada alasan lagi bagi dia untuk beralasan pada hari kiamat kelak Jika dia diadab oleh Allah Ta'ala atau dia kurang derajatnya Karena dia telah diberi udhur oleh Allah Ta'ala dengan umur yang cukup Perhatikan pada ayat ini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perhatikan Bukankah ayatnya artinya Bukankah kami mencukupkan bagimu umur yang cukup kau untuk mengambil pelajaran Wajah aku munazir dan telah datang kepadamu peringatan Kepadamu peringatan Peringatan disini Ada yang mendapat pendapat al-nazir disini maksudnya rasul Ada yang mengatakan ini khilaf ada yang mengatakan rasul Ada yang mengatakan uban Uban dia Intinya hujah yang Allah tegakkan Ayat ini menunjukkan Hujah yang Allah tegakkan ada dua model Hujah Yang Allah tegakkan Agar Tidak ada yang minta uzur Pada hari kiamat Ada dua model Ada dua model Yang pertama adalah Uzur syarih Yaitu Atau uzur kauni Dari apa namanya Argumentasi Kauni Dan yang kedua Argumentasi syarih Atau hujah Syarih Yang kauni Yang sebenarnya terkait dengan alam Seperti apa contohnya Seperti Contoh Umur 60 tahun Sudah selesai umur 60 tahun Harusnya kalau orang sudah usia 60 tahun Banyak pelajaran yang dia ambil Contohnya musibah-musibah yang menimpanya Yang menimpanya Sudah cukup baginya Untuk mengambil pelajaran Musibah-musibah yang menimpanya itu adalah Peringatan baginya Ya Allah sudah tegakkan Yang dialami oleh dirinya Umur 60 tahun Apalagi Uban Uban yang ada di kepala Lemahnya tubuh Ini semua peringatan Bahwasannya kau akan selesai Kalau seandainya Allah membuat kita sehat selalu Kita tidak pernah sakit Kita tidak pernah terkena musibah Kita sehat selalu Mungkin kita lupa Tiba-tiba kita meninggal Dan mungkin kita bilang Bisa berudur kepada Allah Ya Allah Kau tidak kasih saya peringatan Tetapi kenyataannya Allah telah memberi peringatan Argumentasi masa disini adalah peringatan 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 kauni maksudnya alami Peringatan alami yang Allah berikan Agar kita sadar Umur 60 tahun musibah yang menimpa Uban Lemahnya tubuh Kenapa? Orang di sekitar kita meninggal Keluarga dekat Orang yang kita cintai Kawan dekat Cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita Sudah cukup Maka seorang yang di kamar tidak ada udh Allah saya kira saya tidak bakalan mati Mustahil Beda kalau dia selalu sehat terus Sibati orang meninggal mungkin dia Bisa minta udhur pada Allah pada hari kiamat Tapi tidak bisa Sudah semua sudah Allah turunkan peringatan Ada pun argumentasi syari Yaitu wajah akumun nadhir Wajah akumun nadhir Telah datang para rasul Peringatan dari rasul Rasulullah Dan diwakili oleh para da'i Al-Quran Dan lain-lain Ini semua peringatan Maka seorang sudah tidak bisa Berudur lagi Terus cuma pada hari kiamat Dia bilang ya Allah Saya tidak tahu Saya lupa Al-Imam Al-Bukhari Ketika menafsirkan Wajah akumun nadhir Dan telah datang kepada engkau Peringatan dia menafsirkan Al-Nadhir dengan syaib Itu dengan uban Sehingga Al-Imam Al-Bukhari Membawakan ayat ini Semuanya pada peringatan kau ni Bahasnya bukankah telah datang kepada engkau Ya Umur yang cukup Untuk membuat Engkau sadar Dan telah datang peringatan Artinya umurmu sudah 60 tahun Rambutmu sudah beruban Kok tidak sadar-sadar juga Tetapi kalau kita artikan Al-Nadhir adalah Rasulullah s.a.w.t Para pemberi peringatan Para da'i Maka ini adalah Peringatan secara syari Jadi kalau kita klasifikasikan Peringatan-peringatan Yang Allah berikan kepada kita Agar kita tidak punya udar Pada hari kiamat Ada dua Saya katakan tadi Peringatan kauni Yaitu alam Alami Tua Tubuh semakin lemah Mata semakin rabun Pendengaran semakin lemah Kekuatan semakin lemah Uban Orang-orang meninggal di sekitar kita Musibah Ini semua memperingatkan Sadarlah kamu Kamu akan meninggal dunia Kamu tidak akan hidup selama-lamanya Kemudian peringatan syari Seperti Al-Quran Hadith Rasulullah S.A.W Ceram-ceram para da'i Yang selalu mengingatkan kita Agar kita Jangan lupa bahwasannya Kita akan dipanggil oleh Allah S.W.T Ini pembahasan Dari Ayat yang kita bahas Taib Intinya hadith tadi Yang kita bawakan Untuk Mematahkan Argumentasi manusia Pada hari kiamat kelak Sehingga dia tidak punya alasan lagi Ketika diazab oleh Allah S.W.T Ketika diberi hukuman kepadanya Ketika diazab oleh Allah S.W.T